Dari sumber-sumbernya nih bro, sumber-sumber KPR ini sebenarnya dari mana sih? Mayoritas orang-orang beli properti ini kan pakai KPR, dia di-refer ke bank, terjadi persaingan perebutan aplikasi KPR nih. Beberapa pemain properti, ada satu bank yang memang dia paham ini dan dia sekarang ini number one lah. Hai Sobat Rumah 21, welcome back to Youtube channel Rumah 21, with me again Nara dan tentunya selalu dengan Nara sumber kita yang paling syamik dengan Brodeye. Brodeye apa kabar? Sehat-sehat, salam properti. Nah, apa topiknya kita? Topiknya akan selalu ada dan tidak pernah habis bro, tenang-tenang. Nah, tadi kemarin-kemarin dan beberapa sesi yang lalu kan kita sempat bahas ya bahwa saat ini tuh KPR sebenarnya tetap masih tumbuh. Jadi sekarang KPR udah tumbuh ya udah bagus lagi. Nah, kalau misalkan KPR yang tumbuh ini sebenarnya dari sumber-sumbernya nih bro, sumber-sumber KPR ini sebenarnya dari mana sih? Misalkan kayak sekarang apakah masih primary market beli dari developer, secondary market atau apalah gitu mungkin bro? Ya, masih dominannya sebenarnya primary market. Karena sekarang populasi penduduk kita ya, sensus 2020 itu kelompok mudanya itu sangat tinggi banget. Kelompok muda, milenial ya. Ya, bahkan yang paling dominan itu justru kelompok umur 25 tahun ke bawah. Sudah melek dengan properti dan KPR ya? Jadi ini segmen first buyer. Second buyer. Dan pembelian properti mayoritas masih menggunakan KPR. Oh, masih dengan KPR ya? Berarti senang dong bank-bank sekarang ya? Karena KPRnya banyak. Berarti kalau misalkan kita nih, kayak aku deh bro gitu. Kalau apply ya, apply atau udah harus mikirnya beli properti, tapi ngurus KPR juga dong berarti. Jadi dua, beban pikirannya dua. Wah, gue mau KPR, mau beli properti. Jadi sebaiknya apa dulu yang dilakukan? Apply KPRnya dulu atau cari propertinya dulu atau gimana bro sebenarnya? Ya, dulu 2012 ke belakang itu KPR booming. Booming. Orang berbondong-bondong ke developer beli rumah. Ke developer beli rumah. Ya, tidak hanya first buyer, tapi juga orang-orang yang mau investasi properti. Oh, oke. Ya, sources daripada perbankan untuk proses KPR. Sementara kan masyarakat ini kan kalau berhubungan dengan bank ya. Kita beberapa kali bahas kan, bank itu kan angker, susah gitu kan. Nah, itu selama ini memang bank itu mendapatkan aplikasi KPR itu disuplai oleh marketing developer. Oke. Jadi orang akan beli rumah ke developer, kemudian kalau dia pembeliannya dengan KPR, marketing developer yang akan membantu meneruskan ke perbankan. Oh, jadi si customer juga sebenarnya nggak terlalu sibuk-sibuk lah ya untuk apply sendiri, cari bank mana gitu ya. Nah, dalam perkembangan ya karena orang itu beli properti lewat developer oleh marketing developer, kemudian marketing developer ini mayoritas orang-orang beli properti ini kan pakai KPR. Pakai KPR. Dia di-refer ke bank, terjadi persaingan perebutan aplikasi KPR nih. Pasti pertanyaannya si developer, si agent atau marketing developer-nya ini, mau ngasih ke bank yang mana? Karena kan salah, pasti nggak cuma satu bank dong yang kerjasama di developer itu ya bro. Bagaimana marketing developer bisa memilih ya atau dia akan memberikan bank ke mana, memberikan ke bank siapa? Benar, benar itu bro. Persaingan mungkin di situ ya untuk bank saat ini ya. Jadi secara normal harusnya developer ini bisa mengapa namanya, mempengaruhi bank supaya memberikan service dan pricing yang sama. Mempengaruhi bank untuk memberikan pricing dan service yang sama. Tapi kan faktanya kan pricing dan service itu kan bisa berbeda-beda kan. Benar. Nah itulah yang mendorong kadang-kadang bank bisa juga memberikan insentif kepada marketing developer apabila aplikasinya diserahkan di satu bank. Tapi aku melihat itu sebenarnya nggak sehat dan nggak ada underlying ya, karena tau juga si marketing ini kan sebenarnya sudah mendapatkan insentif dan fee dari developer kan. Yang nggak sehat itu terkait insentifnya ya. Insentifnya, itu kan akan menjadi beban konsumen juga dari sisi banknya kan menambah bisa suku bunganya lebih tinggi, biayanya lebih tinggi gitu loh. Ya padahal ini sebenarnya lebih ke arah persaingan. Nah yang menarik ada satu bank yang dia fanatik gitu, dia fokus ke customer base-nya. Ya kan kalau customer base-nya dia tidak mau, tidak perlu memberikan menawar insentif kepada marketing developernya. Karena dia sudah mereferalkan customer-nya. Jadi dia bisa fokus perang-perang lah ya, perang pricing dan service aja. Harusnya perang pricing sama satu saja. Tanpa mengeluarkan budget yang tidak diperlukan gitu ya Paknya. Iya, iya. Atau juga kalau kita melihat customer view gitu ya, customer kan pasti pengennya ya maunya yang rate-nya paling murah. Ya maunya prosesnya cepat. Prosesnya paling cepat. Dan masih approve gitu ya. Jadi balik lagi ke marketing developer ini, sebetulnya yang bisa di maintain oleh bank-bank ini berarti baik lagi tetap pricing dan services ya. Insentif itu kayaknya gitu lah ya. Itu pada saat property booming. Jadi kalau saya dulu waktu jadi banker, saya nggak memberikan insentif. Kalau kita nggak punya, kalau kita udah beri service lebih baik, pricing lebih baik, ya ngapain gitu. Itu dulu bro jadi banker. Emang kalau sekarang gimana bro banker-banker sekarang ini pengen tahu ya? Nah, sebenarnya kalau saya ngelihatnya, sekarang property kan sempat susah ya dari 2013, 2018 dari Sudana juga gak ini. Jadi jualan property itu nggak gampang. Ya kan, jadi kalau dulu developer itu hanya milih-milih bank bertentu. Sekarang itu semua bank diajak kerjasama. Dia nggak milih-milih bank, ya kan, karena masing-masing bank kan punya risk appetite yang berbeda-beda. Ada satu customer yang bank ini nggak mau, mungkin di bank lain ada yang mau. Nah, tentu pricingnya akan berbeda. Nah, kan yang kedua adalah bahwa developer juga sudah mulai menggandeng broker. Oke. Property agent, ya kan, untuk juga mendongkrak penjualannya. Nah, kenapa? Karena property ini makin susah, marketnya itu makin susah dia menambah channel. Tapi saya selalu bicara di mana-mana, sebenarnya membeli property itu siapa sih? Yang bertanya-tanya kan gitu ya. Ya kan, yang membeli property itu pasti nasabah bank kan? Pasti nasabah bank. Benar nggak? Benar sih. Yang lucu ini adalah customer ini nasabah bank datang ke developer, kemudian baru developer memberikan ke bank. River padahal harusnya bisa ya. Ya kan? Nah, itu harusnya kan nggak seperti itu. Kenapa bank nggak menjual langsung ke customer base-nya? Nah, kalau saya lihat dari beberapa pemain property, ada satu bank yang memang dia paham ini dan dia sekarang ini number one lah. Di luar kredit program ya. Dia penjualannya pertumbuhan KPR maupun booking KPRnya nomor satu di Indonesia. Itu karena dia tahu bahwa yang harusnya digarap itu adalah database-nya. Jadi kalau dia bikin... Bukan minta ya? Bukan ke... Kebalik ya? Kenapa dia bunganya lebih murah? Karena dia juga nggak perlu ada cost marketing, cost akuisisi juga nggak ada. Yang tadi kita bilang ya tidak perlu lagi gitu loh. Ya kan dia bikin expo. Kalau dia bikin expo, saya pernah diri exponya ya dia terbatas hanya yang boleh datang. Kelas-kelas temernya aja. Sesuai dengan... Harus pakai undangan juga. Nggak, nggak terbuka gitu. Iya kan, luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa KPR itu bukan produk. Oke, KPR bukan produk. So? Nah, kebutuhannya kan rumah. Iya, sebenarnya rumah yang produknya ya? Produknya rumah. Oke. Iya kan, KPR ini adalah sarana untuk membantu apabila dia tidak punya dana. Nah, jadi bank harusnya kerjasama dengan developer untuk melakukan penjualan propertinya itu ke database customer-nya. Nah, ini belum menjadi trend gitu loh. Baru belakangan sudah persaingannya mulai kesana gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan yang harus dilakukan oleh bank, sebenarnya hanya database aja Pak. Jadi nggak perlu maintain developer, bank ini dapat KPR-nya nggak cuma dari developer tapi juga agent gitu ya Pak ya? Dan menurut saya si properti agent maupun marketing ini sudah diberikan insentif atau fee oleh si developer sebagai yang menjual properti. Sama dengan di transaksi secondary, broker itu dapat fee dari penjual. Tidak ada kewajiban perbankan untuk memberikan fee ya. Kadang-kadang ada salah kapra seolah-olah itu para properti agent tuh kalau mau kasih referal ke bank, dia mesti minta fee. Itu nggak ada underlyingnya. Ya kan? Karena mungkin seperti secondary market ya Pak. Kalau agent kan kita kenalnya... Ya di secondary market pun sebenarnya nggak ada kewajiban bank untuk memberikan fee ke para properti agent. Underline-nya apa? Underline-nya apa? Dia memberi fee untuk apa? Fee transaksi propertinya kan sudah diberikan oleh penjual. Justru bank itu kan membantu siapa pembeli maupun si properti agent kan. Kalau bank yang nggak mau ngasih kan dia nggak ada transaksi kan. Jadi kan agak aneh malah yang memberikan kredit malah dimintain fee gitu loh. Yang terjadi sebenarnya itu lebih ke arah persaingan. Persaingan. Persaingan memperebutkan aplikasi. Jadi kalau bank sudah pinter dan dia fokus jualannya ke customer base ya dia nggak perlu ngeluang biaya ekosisi lagi. Ya dia pricingnya akan lebih... Rendah. Lebih murah, lebih murah gitu loh. Itu kan high cost ekonomi sebenarnya. Nah banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi itu boleh pada saat properti booming. Nah properti booming orang jualan datang ke developer, datang ke broker. Banknya belum nyadar kalau dia punya database kan sebenarnya. Dia hanya persaingan antar bank. Tapi ke depan harusnya itu bisa dihilangkan. Nah ini kan sekarang sudah menjadi seolah-olah sudah menjadi satu kebiasaan atau satu rule of thumb ya. Sesuatu yang pasti bahwa kalau kasih aplikasi ke bank akan di-briefi. Nah itu beda. Kalau di luar negeri ada memang perusahaan yang memberikan referral ke bank itu di-briefi. Tapi perusahaan ini melakukan analisa dulu terhadap customer yang akan minta kredit. Dia profiling dulu, dia lengkapin dokumennya, dia lakukan verifikasi, baru dia berikan ke bank. Itu bisa memungkinkan. Tapi kalau cuma nganterin doang atau ngarahin doang atau ngasih referral, sebenarnya perbankan ini kan membantu para broker maupun para marketing developer untuk supaya transaksinya akan terjadi. Jadi sebenarnya bank nggak usah effort-effort banget gitu bro ya. Jadi kalau saya sekarang kan juga punya perusahaan property agent. Saya nggak mesti ngejar ke banknya. Harus, oh bank yang ngasih fee kita arahkan ke sana. Yang penting kita profiling. Kira-kira bank yang bisa acceptable untuk nasab ini siapa ya. Harus back lagi, back to laptop. Jadi yang memang harus menjadi dasar persaingan adalah pricing dan juga service. Service, pricing service gitu loh. Nah kalau makanya di segmen yang lower, itu nggak ada model-model itu. Ya kan karena si developernya udah dikasih kredit konstruksi, dia jualan, ya si pemberi kredit kan juga memberikan persyaratan preferen daripada KPR yang harus ke bank tersebut. Oke, karena harus itu ya. Iya, bukan harus ya, diutamakan harus ke situ. Karena kan nanti juga pembiayaan KPR itu kan untuk dikompensasikan dengan kredit konstruksinya. Nah itu kan nggak ada fee yang dibayarkan, fee marketing. Berarti persaingan di luar ini kan, dimana kan sebenarnya itu beda ya segmennya. Tadi bukan pemberian karena konstruksi, tapi memang kita yang segmen yang berbeda. Jadi memang persaingan. Iya, nanti artinya kalau fee itu ke depan dimungkinkan itu untuk yang mortgage broker. Jadi dia memang broker untuk verifikasi daripada orang-orang yang mau meminta KPR. Jadi broker yang melakukan verifikasi lagi. Iya, jadi dia. Dan itu dimungkinkan untuk mendapatkan insentif. Iya, dia kan melakukan pekerjaan yang dilakukan. Gak cuma nganterin tadi ya. Gak cuma nganterin tapi melakukan verifikasi ya. Kalau yang praktek sekarang di sini kan sebenarnya enggak. Bank kan tetap akan collect dokumen, tetap melakukan tarian. Ada sales banknya lagi ya sebenarnya ya. Oke, kalau gitu. Jadi good pointnya adalah nih, persaingannya di pricing dan juga service. Jadi untuk teman-teman sobat rumah 21 juga jangan lupa cari yang paling cuan pricingnya dan service yang paling oke. Gitu ya bro ya? Iya, iya, iya. Nah, untuk sesi yang sangat menarik ini tentunya jangan lupa lagi untuk bisa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Nyalakan notifikasinya. Thank you bro. Dan kita akan hadir di segmen yang lainnya tentunya di rumah 21. Salam. Salam properti. Selamat menikmati. Selamat menikmati.